Apakah autoimun bisa pengaruhi kesuburan mama dan papa? Jawabannya pasti, karena apa? Sebuah proses kehamilan adalah peristiwa imunologis yang luar biasa. Bagaimana tidak, bayi yang sebetulnya adalah benda asing itu bukan ditolak, tapi malah dipelihara oleh si ibu. Jadi itu memang ada proses imunologis yang sedemikian rumit. Jadi sehingga bayinya itu tidak ditolak oleh ibunya, malah dirawat. Oleh karena itu adalah proses autoimun, karena di situ ada sebuah antibodi yang menyamarkan. Sehingga si bayi itu bukan dianggap benda asing, tetapi adalah sebuah bukan benda asing, jadi malah dipelihara. Lalu pertanyaannya apakah bisa pengaruhi? Jelas, banyak sekali kasus-kasus yang dapat menimbulkan kerugian pada kesuburan ibu dan suami. Contohnya adalah antibodi terhadap sperma, ada juga proses autoimun yang menyebabkan kerusakan dari ovarium yang berdampak kepada penurunan dari kesuburan. Bolehkah promil bagi penderitaan autoimun? Dengan kemajuan teknologi dan rekayasa dan pengobatan tentunya, pengobatan penderitaan autoimun sudah menjadi lebih maju. Sehingga dimungkinkan pasangan suami istri yang memiliki masalah atau penyakit autoimun bisa diobati sehingga dapat dimungkinkan untuk mengikuti program kehamilan. Hal apa saja yang harus diperhatikan ketika penderitaan autoimun ingin program hamil? Yang pertama tentu saja harus dipastikan keluhan penyakitnya sudah tidak tampak. Dan pasien sendiri tentunya akan mengalaminya, menyadarinya bahwa keluhan-keluhan yang berkaitan dengan penyakit autoimunnya sudah berkurang atau remisi atau membaik. Paling tidak selama 6 bulan itu keluhan-keluhan itu tidak ada. Dan itu perlu dibuktikan dengan tes-tes yang menggambarkan sebuah proses perbaikan dari kondisi penyakit autoimunnya. Apa efek autoimun pada janin dalam kehamilan? Nah perlu ditekankan bahwa memang penderitaan autoimun dimungkinkan untuk menjalani kehamilan. Tetapi kehamilan pada pasien-pasien yang memiliki penyakit autoimun adalah kehamilan resiko tinggi. Kenapa dikatakan resiko tinggi? Karena dapat berdampak kepada ibu dan janin. Contohnya saja, pada janin bisa terjadi kematian bayi, bisa terjadi keguguran berulang. Jika melewati placenta bisa terjadi kelainan dari si bayi. Dan banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan proses autoimun pada kehamilan. Apakah autoimun bisa menyebabkan keguguran? Nah tadi sudah saya sampaikan bahwa keguguran berulang salah satunya adalah karena penyakit autoimun yang diderita oleh si ibu. Nah ini sering menjadi sebuah kendala dalam si ibu untuk mendapatkan bayi. Oleh karena itu perlu pemeriksaan-pemeriksaan yang memastikan apakah penyakit autoimunnya sudah membaik. Barulah setelah diyakinkan bahwa penyakit autoimunnya bisa membaik, baru kita program kehamilan. Mitos atau fakta keguguran berulang karena autoimun? Jawabannya adalah fakta. Karena penyakit autoimun yang belum dikendalikan atau diperbaiki itu akan berdampak kepada kehamilan. Dalam kasus ini adalah keguguran berulang. Jadi itu adalah fakta. Untuk itu perlu tes-tes-tes yang diperlukan oleh si ibu sebelum kehamilan maupun saat hamil untuk memastikan bahwa penyakit autoimunnya sudah dalam keadaan membaik. Terima kasih telah menonton!